timernya ya seperti ini nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama lagi di channel abib elektronik baiklah untuk kesempatan kali ini teman-teman saya membuat suatu alat atau rangkaian mesin cuci anggap saja ini mesin cuci dengan merk SAP jadi dengan alat seperti ini saya akan mengulas atau menjelaskan bagaimana sistem kerja daripada mesin cuci SAP jadi untuk pemula yang ingin belajar memperbaiki mesin cuci ya mungkin di setiap rumah Anda hampir setiap rumah punya mesin cuci dan ini pun sebenarnya tidak sulit ya untuk memperbaiki dan dibawa ke tempat servis biasanya akan repot ya kalau pakai motor kecuali punya mobil kecuali punya mobil dan untuk itu saya akan berbagi ilmu dan pengalaman seputar tentang perbaikan mesin cuci yang perlu kita ketahui pertama sekali dan yang paling utama baiklah teman-teman yang pertama kita harus mengetahui ya komponen apa saja yang ada di dalam mesin cuci ya jadi rangkaian ini yang saya buat ini adalah bagian mesin cuci bagian pencucinya ya bukan pengerin jadi bagian mesin cuci untuk pencucinya ini ini hanya terdiri dari enam perangkat atau alat ya yang harus kita ketahui yang pertama sekali ini teman-teman ini adalah pulsator ya mungkin orang bilang ini baling-baling bisa juga ya jadi pulsator ini fungsinya untuk mengucap atau mengaduk ya mengaduk pakaian seperti itulah jadi dan di bawah pulsator ini terdapat gearbox ya teman-teman ini nah ini gearbox ini mempunyai geriki ya teman-teman di dalamnya ada geriki ini untuk ini untuk sap dan merk sap itu ada ada yang pakai geriki ada yang tidak jadi ini pakai geriki ini ibarat gigi satu ya teman-teman jadi putaran dinamo dinamo pelan ya coba kita lihat ya kita hidupkan ya nah seperti itu jadi sangat pelan sekali ya ini seandainya gigi empat ibarat motor itu kencang pakai yang bisa rontok teman-teman jadi ini gigi satu ini termasuk putarannya sangat ringan dan kuat dan baju pun aman ya dan selanjutnya ini ini adalah namanya karet fabel T ya karet ini menghubungkan ke ini dari gearbox ini ke dinamonya ini dan ini pun dinam ini sendiri dinamo ya untuk penggeraknya jadi banyak sekali dinamo dengan ukuran sesuai dengan tipe dan merk mesin cuci ya dan kemudian selanjutnya ini adalah kapasitor kapasitor ini fungsinya adalah untuk memberi daya listrik tambahan agar motor dinamo bisa berputar ya teman-teman karena ketika mesin cuci digunakan dan motor itu sendiri dinamo berputar pertama kalinya itu harus membutuhkan daya yang sangat besar oleh sebab itu jika kapasitor ini rusak tentu motor dinamo tidak bisa berputar atau dengung ya jadi penyebab kerusahaan daripada kapasitor ini banyak sekali ya penyebabnya biasanya karena pemakaian yang sudah lama sekali jadi itu mengalami sudah aus ya generjanya sudah mulai turun dan faktor lainnya biasanya karena penggunaan mesin cuci itu sendiri yang salah ya teman-teman misalnya sering memasukkan pakaian lebih daripada kapasitas mesin cuci itu sendiri jadi terlalu banyak beban kemudian ini adalah timer jadi timer ini fungsinya bekerja sebagai pengendali ya teman-teman baik untuk mengatur lama proses pencucian sekaligus untuk mengatur membolak membalikkan putaran motor atau menghentikan putarannya jadi seandainya timer ini rusak jadi perputaran pulsator atau baling-baling ini biasanya hanya satu arah jadi bila anda atau teman-teman yang punya mesin cuci yang putarannya itu hanya searah bisa dipastikan kerusakannya ini timernya ini dan selanjutnya kita akan mengetes alat ini stiker sudah kita colokkan dan coba kita putar timernya seperti ini seperti ini terima kasih selamat menikmati pulak balik ini teman-teman ya demikianlah teman-teman untuk tutorial untuk kali ini saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan singkat saja semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar dan mohon dukungannya untuk kelanjutan video selanjutnya semoga kami selalu berbagi ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe-nya ya teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati